Hai, nama aku Puti Shania Kairasas Rosatomo, atau biasa dipanggil Naya, dan aku adalah co-founder Bungkus & Beyond. Selain itu, aku juga bekerja sebagai Chief Marketing Officer di Bungkus, dan juga sebagai tenaga profesional di kantor Staff Presiden. Bungkus & Beyond Sedikit mengenai usaha saya, Bungkus & Beyond, kami adalah perusahaan yang fokus dalam penghasilan alternatif pada single-use plastik atau plastik sekali pakai. Sekarang ini, kami sudah menjual tiga produk, yaitu pertama Biso Extra, yang kedua ada Snack Bags, dan ketiga adalah Produce Bag. Produce Bagus ini kami dirikan ketika saya dan delapan teman saya masih duduk di bangku kuliah, dan pada saat itu kami merasa bahwa perlunya ada perubahan dari lifestyle atau pemakaian masyarakat Indonesia dan kepedulian terhadap plastik dan single-use plastik. Ketika pertama kali mendirikan bungkus, pada saat itu kami hanya fokus dalam menghasilkan Biso Extra. Apa itu Biso Extra? Biso Extra ialah pengganti dari plastik cling wrap atau plastik bening yang digunakan untuk menutup makuk ataupun makanan lainnya agar siap dan aman untuk dikonsumsi di lain waktu. Concern utama kami ketika mendirikan bungkus By Beyond, pada saat itu adalah mencari tahu bahwa apakah benar ada market untuk produk kami. Karena pada saat itu memang masih jarang sekali ada orang yang menjual Biso Extra, ataupun bahkan masyarakat Indonesia dan Bandung yang masih sangat jarang yang pernah mendengar the term dari Biso Extra itu sendiri. Jadi kami, concern utama kami adalah apakah ada target market yang tepat, karena memang produk kami sangat niche kan. Jadi masih jarang banget ada orang yang mau, yang willing to buy dengan harga lebih mahal untuk alternatif dari single-use plastik itu sendiri. Nah itu dilanjutkan oleh concern kami yang kedua adalah apakah kami mampu untuk mengedukasi masyarakat Bandung dan masyarakat Indonesia terkait pentingnya menggunakan alternatif dari single-use plastik itu sendiri. Apakah kami usaha sekecil ini memiliki kemampuan untuk menginfluence, untuk mempengaruhi masyarakat Bandung dan masyarakat Indonesia untuk menyadari apakah pentingnya dari menggunakan alternatif single-use plastik sendiri. Selain itu, concern kami ada tentunya dari segi produksi, segi modal, tentunya sebagai usaha kecil hal-hal tersebut merupakan concern bagi kami yang pada saat itu merupakan mahasiswa di kuliah. Salah satu misi utama kami ketika mendidikan Mungkus dan Bion adalah untuk menjebar ruaskan atau mengedukasikan kepada masyarakat di Indonesia, terutama pada saat itu masyarakat Bandung, mengenai pentingnya penggunaan alternatif dari single-use plastik atau plastik sekali pakai. Itu merupakan fokus utama kami dan itu merupakan value ataupun merupakan sesuatu yang ingin kami sebarkan atau brand image yang paling penting kepada masyarakat yang ingin kami seberluaskan. Dengan berkembangnya era, dengan berkembangnya era teknologi ini menjadi sangat mudah bagi kami untuk berkomunikasi secara langsung kepada konsumen-konsumen kami. Penggunaan Instagram, penggunaan Twitter, penggunaan Youtube benar-benar memudahkan kami untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana cara kami menyebar luaskan value atau mengedukasikan konsumen kami ialah dengan mulai menyebar luaskan isu-isu ataupun berita terkait dampak dari plastik itu sendiri. Kami di sini mencoba untuk menyadarkan kepada teman-teman bahwa memang dampak dari plastik itu benar-benar menyebabkan hal yang buruk pada bumi ini dan itu terjadi di depan mata kami. Contohnya kejadian yang di laut di Bali ataupun di Ancol, itu tuh sangat dekat dengan konsumen-konsumen kami sehingga dengan melakukan hal tersebut kami berharap bahwa konsumen kami mulai sadar pentingnya penggunaan alternatif plastik dan mulai menggunakan produk kami. Selain itu, kami juga sangat-sangat berusaha untuk menjadi relatable dengan konsumen-konsumen kami. Hal tersebut tercemin dari pemilihan key opinion leaders yang kami gunakan untuk menyebar luaskan atau promosi terkait produk-produk kami. Karena memang produk kami ini sangat niche, kami harus sangat jeli dan sangat teliti dalam pemilihan orang-orang yang membantu kami dalam mempromosikan produk-produk kami. Pada contohnya, kami tahu bahwa target market kami ialah ibu-ibu ataupun masyarakat yang usianya sudah di atas 25 kartas. Maka, kami memilih orang-orang yang memang lifestyle sudah tercermin dari perilaku dari masyarakat yang berumur 25 kartas tersebut. Kami memilih ibu-ibu yang sudah memiliki anak, yang memiliki hobi masak, yang memiliki inter-step ride eco-friendly products. Sehingga kami tidak salah pilih dan kami mampu untuk menjadi relatable dan bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat-masyarakat yang kemudian akan membeli produk kami. Apakah produk yang eco-friendly tidak hanya sustainable tapi juga profitable? Definitely 100%. Kami merasa bahwa suatu usaha yang misinya adalah untuk bertahan lama, untuk yang berjalan secara berkelanjutan, tentunya pasti akan profitable. Terutama bagi suatu usaha yang memiliki fokus untuk a better cause, untuk for a better world. Untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik di dunia, tentunya pasti uangnya akan menyusul atau keuntungannya pasti akan selalu menyusul. Sesuatu yang ingin kami tekankan adalah sustainability itu bukan hanya fokus pada dampak secara lingkungan, ramah lingkungan, tapi juga dampaknya kepada stakeholders-stakeholders yang ada dalam suatu usaha. Dampak kepada konsumen, dampak kepada pegawai, dampak kepada partner itu sendiri. Apabila tiga hal itu sudah memenuhi, maka sustainability itu sendiri pasti akan tercapai. Apalagi profitability, selain itu kami merasa bahwa dengan perkembangan zaman pada saat ini, terutama sustainability merupakan isu yang sangat beken, sangat lagi diincar bagi seluruh masyarakat di dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar sudah mulai menerapkan peraturan-peraturan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih ramah kepada para pegawainya. Jadi kami merasa bahwa tentu saja sesuatu barang-barang yang eco-friendly ini tidak hanya sustainable, tapi pasti profitable. Ketika suatu usaha itu misinya adalah untuk menciptakan hal yang lebih baik di dunia, tentunya uangnya pasti akan menyusul. Tips dan triks bagi kami adalah untuk selalu berinovasi, mencari cara, mencari cara atau mencari produk, mencari alternatif yang paling baik, yang tapi juga menghasilkan dampak yang buruk lebih paling kecil kepada bumi ini. Masalahnya sekarang ini adalah, apakah seusaha-usaha ingin melakukan effort yang lebih untuk memperhatikan dampak dari waste itu sendiri, dampak kepada pegawai. Nah, oleh karena itu kami merasa bahwa terus belajar dan terus inovasi merupakan dua hal utama penting jika ingin menghasilkan sustainability dan profitability. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.